Halo semua, balik lagi di channel Ferrari Variasi. Di video kali ini kita lagi ada pemasangan aksesoris untuk mobil All New R3 yang tipe sporty. Dan untuk item yang dipasang, aksesorisnya ada beberapa. Di antaranya ada lampu LED alis yang warna S-Blue, terus ada shield plate samping LED, terus ada otter, ada door handle juga, terus dia juga pasang reflektor, terus LED kolong dashboard, terus ada Ativox Supion juga. Terus pasang door guard, sampai yang terakhir pasang towing belakang. Oke, kira-kira hasilnya seperti apa, dan total biayanya berapa. Nanti kita akan sebutkan total biayanya di akhir video. Untuk itu, ikuti terus video ini sampai habis. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk mengetahui info-info menarik seputar aksesoris mobil terkini. Oke, dan ini hasil pemasangan untuk aksesoris mobil All New R3. Yang pertama, dapatnya lampu LED alis seperti ini. Nah, ini dia nyalanya, send-nya running. Pada saat dinyalakan lampu kota, dia warna S-Blue. Terus pada saat send, dia nyalanya kuning, terus dia running seperti ini. Terus yang kedua, dapatnya shield plate samping LED. jadi, jadi pelindung bagian bawahnya pintu, silpet samping. Dan untuk yang model ini, dia melindungi sampai bagian bawah seperti ini. Biasanya kalau silpet kan, dia sampai sini aja. Nah, ini dia sampai bawah nih, kalau yang model seperti ini. Dapatnya empat sisi, kanan-kiri. Jadi, bagian belakang juga dapet. Terus ada tulisan R3-nya, LED, warna biru. Terus selanjutnya, dia dapet outer, atau pelindung handle, bagian dalam seperti ini, jadi mangkuk A-nya. Belinya yang hitam door. Ini satu tulisan R3-nya seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk melindungi, pada saat kita buka tutup pintu, melindungi dari, apa, baret-baret pada, terkena kuku atau terkena cincin. Dapetnya juga empat sisi, depan belakang. Selanjutnya, dapetnya door handle, atau cover handle. Nah, dia juga beli yang warna hitam drop, seperti ini. Jadi, tadi sebelumnya, warnanya krom. Nah, kita lapis pakai warna hitam, seperti ini. Oke. 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 Terus, selanjutnya, dia dapet reflektor, LED reflektor. Nah, seperti ini. Dapetnya kanan kiri. Ini yang model lampu. Nah, ini pada saat di rem, dia otomatis lebih terang. Dapetnya kanan kiri ya. Terus, selanjutnya, dia dapet LED kolong dashboard. Seperti ini. Nah, ini bisa dirubah-rubah warnanya. Misal, berubah merah, tinggal tekan remote aja. Dan dapetnya dia, depan belakang, ini bagian depan. Terus, ini bagian belakang. Seperti ini. Jadi, pertempatannya yang di bagian belakang, itu di bawahnya jok depan. Oke. Dan untuk lampu kolong ini sendiri, terdiri dari tujuh warna. Dan dia ada remote-nya juga. Jadi, dia ada tombol on-off-nya. Terus, ini untuk, untuk, apa, ngeredupin, untuk nerangin, kesini untuk ganti-ganti warna, merah, hijau, terus biru, dan seterusnya. Terus, untuk tombol yang di bawah ini, untuk ganti-ganti warna secara otomatis. Kalau yang tombol yang paling bawah ini, untuk mengikuti irama laku, irama musik, pada saat kita, nungguin audio. untuk ganti-ganti kita tinggal tekan saja tombol ini. Dan untuk sensornya kita pasang di sebelah sana. Jadi, tinggal kita arahkan saja remote ke sensor. Nah, ini berubah jadi hijau, terus biru, putih, ini oranye, di situ kuning, ice blue, sama ungu. Nah, kita coba untuk ngeredupin. Nah, misalnya, redup, barangkali terlalu terang bisa diredupin, seperti ini. Tapi kalau misal untuk nerangin lagi, kita tinggal tekan tombol yang ini saja. Oke, maka dia terang kembali. Dan ini kalau misal, apa namanya, warnanya gantinya di sendiri, tinggal tekan tombol ini saja. Dan ini ada beberapa mode. Jadi, setiap tombol, mode-nya berbeda-beda. Di sini untuk irama lagu. Kita setel di warna biru saja ya. dan ini pasangnya bagian depan, di bawahnya dashboard, kanan kiri, sama di bawahnya jok baris kedua. Gitu. Tapi penempatannya di jok depan ya. Di bawahnya jok depan gitu. Dan ini tombol on-off-nya. Jadi kalau mau matikan ya tinggal menekan tombol off saja. Selanjutnya, dia dapat anti-fox pion. Jadi kayak sejenis speaker gitu. Seperti ini. Ini sudah hampir tidak terlihat ya antara pasang sama enggak. Nah, ini fungsinya, biar air langsung turun dia. Berfungsi banget pada saat musim hujan seperti ini. Dapatnya kanan-kiri juga. Terus selanjutnya, dia dapat dorjat atau pelindung pintu. Jadi kalau kita buka pintu, terus mengenai tembok, dia mengenai dorjat duluan. Jadi enggak langsung ke pintunya, jadi ke dorjat dulu. Dapatnya 4 sisi juga sama. Seperti ini. Terus selanjutnya, dia dapat toe wing seperti ini. Dan perbelakang, yang ada toe wing-nya seperti ini. Bahannya dari besi. Terus selanjutnya, dia dapat led bagasi seperti ini. Itu tempatannya di belakang. Sampai jumpa di belakang. Oke, dan total pemasangan untuk 11 item aksesoris All New R3 ini, totalnya Rp3.300.000. Dapatnya kurang lebih 11 item ya. Dan dia juga, rencananya ada pemasangan semi-backlit juga, untuk jadwalnya minggu depan. Oke? Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini, dan subscribe channel ini, untuk mengetahui info-info menarik seputar aksesoris mobil terkini. Terima kasih. Terima kasih. I got you I got you